Halo guys hari ini kita pupuk eco farming di ladang seluas 12 hektare jadi kita akan ya ini mobil hasil dari koparming nah ini kupu koparmingnya sekecil mungil sebelumnya semalam kita udah buat pembiangannya jadi satu botol dua kuah isi lima liter ini isi lima liter ini diuntukkan dua setengah tub ini jadi kita memang dosisnya agak lumayan tinggi kena sawit sendiri standarnya sih satu liter satu tub jadi ini ada satu liter setengah kita masukkan dua tuk setengah dua tuk setengah ini nanti dimasukkan ke dalam isi geregen air jadi lebih simpel nih setelah diindapkan satu hari itu malam ini disiapkan air berapa liter 30 liter ya 20 liter nah 20 liter agak ada yang 30 liter nah ini nanti dimasukkan ini 200 mili berapa nih 200 mili 200 mili terpunuh nih jadi dimasukkan 200 mili ini pacak-pacak dulu ya 200 mili memasukkan oke coba disorot pas ya terus mili oke jadi pembiangannya 1 jam ke malam cukup tidak usah begitu lama rumahnya rumah jamu nyenget nah ditutup nah ini sudah siap tinggal aplikasi ayo kita coba langsung nah sebelumnya minggu lalu kita sudah pupuk juga pakai pupuk organik kai ayam kai ayam itu mengandung NPK lumayan bagus jadi kita mix untuk fermentasi lebih dasar lagi kita campur dengan kai ayam ini kita beli 5000 guni ini 5000 per guni itu satu batang ini memang untuk membuat nasi yang bagus jadi kita harus kerdas di saat pupuk sekarang ini sudah sangat mahal nah ini nah ini nah ini nah ini di atas di atas di atas cukup organik tersebut jadi dua liter satu batang satu batang satu batang satu batang jadi pupuk yang kecil itu mikroba dan bakteri dia bekerja dengan bantuan alam juga jadi mikroorganisme akan senyawa membentuk energi energi menimbulkan NPK dan unsur-unsur lainnya oke guys ini kita ramu lagi kita masukkan yang 2 2 liter setengah ini jam-jam punya nih jadi kita campur ada 6 tub jadi per hektare kita buat 2 bulan ini bulan lalu kita pakai potong desa bulan lalu kita pakai pupuk slow release jadi kita tiap bulan terkoperi perbaikan salit ini karena salitnya kita beli dalam kondisi sakitnya nah itu nampak jantan kita coba beberapa salit yang jantan itu bisa kita balik pulih jadi buah yang baik oke guys udah mulai nampak buah nih ya pemakaian pupuk yang slow release 3 bulan lalu sudah mulai besar ini lagi nampak buahnya udah karena kemarin buahnya sudah mulai habis mulai kosong itu lagi guys banyak tuh sana juga tuh jadi buah bawahnya udah mulai muncul semua ya baru pemakaian pupuk udah 4 bulan lah untuk esner pupuk potosintesa pupuk ayam dan ini pupuk-pupuk kami oke guys kalem pecel ketanian cerdas luar biasa di atas di atas la di atas di atas luar biasa di atas